Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di Kabupaten Merangin telah mulai direalisasikan pada Senin 17 Januari 2022. Dalam vaksinasi ini, para pelajar harus mendapatkan surat izin dari orang tua terlebih dahulu. Pada akhir tahun 2021 lalu, pemerintah pusat telah menggulirkan program vaksinasi untuk usia 6 hingga 11 tahun, di mana untuk Kabupaten Merangin, vaksinasi tersebut baru dimulai pada Senin 17 Januari 2022 ini dengan target vaksin sekitar 42 ribu anak. Bupati Merangin Mas Wuri mengatakan hari ini secara resmi pemerintah Merangin mulai melakukan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun, di mana untuk hari pertama pelaksanaan vaksinasi anak ini dilakukan di SD Negeri 282 Bangko, dan mulai selasa 18 Januari 2022 akan dilakukan di semua kecamatan di Kabupaten Merangin. Ini launching vaksinasi bagi anak-anak usia 6 hingga 11 tahun, yang bertempat di SD 282, ini menindaklanjuti surat di Darang, Bunda Geri. Terima kasih. Maka untuk perdana kita laksanakan pada hari ini. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Merangin, Soni Propesma, mengatakan vaksinasi untuk anak ini aman dan menambah kekebalan tubuh. Walaupun debikian, vaksin untuk anak ini harus mendapatkan surat izin dari orang tua. Sebagai tanda, mereka telah menyetujui anaknya untuk ikut divaksin. Saya dalam melakukan semua program, artinya ini dalam rangka menyelamatkan dan menyehatkan. Apalagi ini generasi muda, perlu dilakukan proteksi dini terhadap penyebaran virus COVID. Nah, mudah-mudahan tidak ada kendala. Hanya saja nanti ada beberapa faktor yang perlu kita waspadai, misalnya penyakit-penyakit yang mesti dilakukan penanganan khusus. Dan nanti kita minta surat keterangan dari dokter yang menyatakan itu harus dengan surat. Riku Saputra, Cik TV, melaporkan.